Setahun meninggalnya Maestro Jazz asal kota Pahlawan, tidak membuat pria ini kehilangan penggemarnya. 26 April lalu, murid dan sahabatnya menggelar konser tribut berjudul Unhomed to Bubijan, di salah satu hall Jalan Basuki Rahmat Surabaya. Beginilah suasana konser musik tribut untuk Bubijan, Maestro Jazz Surabaya, yang meninggal setahun lalu, pada usia 84 tahun, karena jaga jantung di Semarang. Konser yang membawakan karya Bubijan oleh muridnya Dembagus Adimas Trio, dan penampilan Sandi Winarta Kuartensi, juri Monita Tahalele, tidak akan mengajak penonton bernostalgia kembali mengikuti musisi jazz asal kota Pahlawan yang mempunyai prestasi internasional. Yang menarik dari konser ini adalah penampilan bagus, eduk muridnya yang mempunyai prestasi internasional, walaupun dirinya tunanetra. Setelah sukses digelar di Semarang dan Surabaya, konser musik jazz untuk mengenang Bubijan, rencananya akan digelar setiap tahun. Norman Widukawa melaporkan dari Surabaya. Sebenarnya gini kan beberapa, seperti yang tadi yang sudah diterangkan, di beberapa kota kan diadakan tribute, kemudian remembering Bubijan, mengenang Bubijan, dalam rangka satu tahun meninggalnya. Jadi, kenapa Surabaya tidak berpunyai keluarga dari Semarang juga? Mereka mengajak ini di Surabaya, saya sebagai anak, juga membantu jalannya cara ini, sama secara teknis semua bersama Mbak Rita.